Pemirsa Penjabat Bupati Moro Jambi, Raden Najmi, pimpin apel gabungan dengan para ASN Kabupaten Moro Jambi. Pada apel tersebut, PJ Bupati Raden Najmi meminta seluruh ASN dan jajaran pemerintahan Kabupaten Moro Jambi terus memelihara sinergitas dengan masyarakat luas. Bertempat di lapangan kantor Bupati Bukit Cintokenang, Sailung Salimbai, pemerintah Kabupaten Moro Jambi, menggelar apel gabungan dengan jajaran pemerintahan. ASN lingkup Kabupaten Moro Jambi yang dipimpin langsung oleh Penjabat Bupati Raden Najmi. Dalam amanatnya, Penjabat Bupati Moro Jambi Raden Najmi menyampaikan kepada seluruh jajaran dan ASN untuk terus bersinergi kepada masyarakat, baik dari segi pembangunan dan lain sebagainya. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa tidak akan mentolerir bagi pegawai di Moro Jambi yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas, dan pegawai tersebut tentu akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Karena tugas dan kewajiban sebagai ASN harus tetap dilaksanakan dengan tertib dan tanggung jawab. Anak yang dibebankan kepada saya, pertama yang saya minta tolong dukung saya. Mulai dari Pak Sekda, Staf Ali, Asisten, para Kepala UPD, dan pejabat di lingkungan UPD masing-masing. Dovia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.